halo semuanya sobat penyandaparen apa kabar hari ini semoga keadaan sehat selalu ya untuk di video kali ini saya akan memperkenalkan bunga manggar lagi ya untuk di jenis bunga manggar seperti ini ya dan barusan saya habis melakukan pembukaan atau pembersihan pelepah nah dan belum melakukan pembukaan kelopak nah untuk jenis seperti ini mungkin sobat sering mendapatkan bunga jenis seperti ini ya kondisi bunga sudah berminyak bisa dilihat dan untuk pada bagian bunga ini lonjong ya atau agak sedikit gepeng nah untuk melakukan awal mengerjakan pemukulan di jenis bunga maka seperti ini harus mengeluarkan tahap berminyak ya pada bagian bunga seperti punya saya ini karena ini jenis pada ranting hijau dan batangnya pun hijau nah rantingnya hijau-hijau dan walaupun sudah berminyak bisa kita cek pada bunga ya walaupun ini sudah berminyak agar kita paham nah bisa dilihat ini masih muda lubangnya pun masih besar ya dan kita lihat pada bagian dalam tunggu sebentar agar tidak ngeblur ya nah nah jadi kondisi bunga masih muda ya nah bisa dilihat ini belum berserbuk walaupun pada cangkang-cangkang ini sudah mengeluarkan minyak ya nah sudah agak lengket tetapi ini masih muda artinya sobat untuk melakukan pemotongannya nanti di jenis bunga mangar seperti ini harus tahap pecah atau mekar pada bagian bunganya ya nah oleh karena itu baru kondisi bunga berminyak kita di tahap melakukan pemukulan ya bahkan saya ini baru melakukan pembukaan kelopak dan saya akan tunda ini selama dua hari untuk mengeringkan bagian sangang karena jenis hijau seperti ini mudah besak pada bagian kulit dan nantinya akan menjadi kering nah untuk pemainannya agar bisa berhasil itu di silakan dicoba di kondisi bunga sudah pecah atau mudah mekar ya mungkin sekitar 80 persen atau 90 persen nantinya ya agar hasilnya nanti seperti ini ya pada penyedapan kita nah ini punya saya beberapa penyedapan atau beberapa manggar ke belakang habis semua ya tidak ada sisa di atas pun sama nah jadi tidak ada sisa sama sekali ya habis nah agar seperti itu ya nanti kedepannya melakukan penyedapan di jenis manggar bunga seperti ini jadi usahakan kondisi bunga baru sudah berminyak baru kita melakukan pemukulan atau bahkan baru pembukaan kelopak jadi jangan terlalu mudah untuk melakukan pemukulannya dikarenakan kalau belum baru wangi baru melakukan sudah melakukan pemukulan ini akan lama akan lama ya masih lama lagi ya dikarenakan mungkin ini bisa proses bisa mencapai 15 hari lagi baru kita potong nah mungkin perkenalan di jenis bunga harim yang jenis seperti ini seperti itu ya semoga saja dikala mungkin sobat punya jenis yang sama seperti saya ini bisa disamakan atau tutorialnya bisa dicoba ya agar berhasil pendapatan akhirnya semoga tutorial ini atau sedikit untuk perkenalan ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai penyedapan dan sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya oke sobat